Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasan o genki desu ka? Nihongo gambaro desu Kiyo wa daijungroka nisuitei bengkyousu tai to omoimasu Yoroshiku onegaishimasu Minasan hari ini kita akan mempelajari Minna no Nihongo bab 16 Sebelum mulai ke pola kalimat, mari kita mempelajari dulu dan membahas mengenai kuasa kata yang ada di bab 16 Yang pertama, Norimasu Norimasu disini artinya naik Naiknya berupa naik kendaraan Contohnya Denshani Norimasu artinya naik kereta Lalu Orimasu Orimasu artinya turun Turun dari kendaraan Kita lihat contohnya Denshao Orimasu turun dari kereta Norikai Mas artinya ganti kendaraan atau transit Lalu Abimasu artinya mandi Shawao Abimas mandi dengan sawer Iremas memasukkan Dasimas mengeluarkan Dasimas bisa artinya mengeluarkan Bisa artinya mengumpulkan Bisa artinya juga mengirim Hayrimas artinya masuk Demas artinya keluar Yame Mas artinya menekan atau mendorong Wakai muda Nagai panjang Nagai lama Perbedaannya nagai yang atas Nagai yang ini untuk ukuran panjang benda Nagai yang ini untuk ukuran panjangnya suatu waktu atau lama Mijikai artinya pendek atau singkat Akarui cerah Kurai gelap Sega takai badannya tinggi Sega hikui badannya pendek Atama gai artinya pintar Karada tubuh Atama kepala Kami rambut Lalu kau wajah Me mata Mimi Artinya telinga Kuchi artinya mulut Ha artinya gigi Lalu onaka artinya perut Dan ashi artinya kaki Sabisu Sabisu artinya pelayanan atau service Joggingu artinya jogging Midori Hijau atau tumbuhan hijau Otera artinya kuil buddha Jinja kuil shinto Ryugakse Mahasiswa asing Do yate Dengan cara bagaimana Dono Yang mana Iye Mada pada des Artinya adalah Belum belum memuaskan Atau ungkapan ketika dipuji Ungkapan merendah diri Ketika dipuji Ohikidashi Artinya penarikan tunai di ATM Furikomi Transfer Kiasukado Kartu ATM Anshobango Nomor pin Sugini Sugini berikutnya Kinggaku Jumlah uang Kakunin Memastikan Botan Tombol Zandaka Zandaka Artinya saldo Dan ini Minasang Selanjutnya kita melanjutkan ke bagian bumpo atau pola kalimat Langsung saja masuk ke rumus yang pertama yaitu kata kerja bentuk T Lalu kata kerja bentuk T sampai kalimatnya berurut terus Fungsinya adalah untuk menyambungkan dua kegiatan Atau lebih secara berurut Kata kuncinya disini adalah Bentuk T Artinya adalah kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan Kita lihat contohnya disini yang pertama Kesa Goji ni Okite Oinorio Shite Shawau Abimasta Ya berarti artinya ini Pembicara tadi pagi Bangun jam 5 Setelah bangun langsung Berdoa atau sholat Lalu setelah sholat Setelah berdoa Dia mandi Raishu Jakarta Itte Tomodachi ni ate Kurak teroru wo tabetai desu Minggu depan Saya pergi Ingin pergi ke Jakarta Lalu bertemu teman Lalu atau dan Makan kerak telur Lalu contoh kalimat yang ketiga Mainichi Shichiji kara nihongo Benkyo shite Juji ni uchiye kaete Juniji kara shodo wo narayimasu Setiap hari Dari jam 7 Belajar bahasa Jepang Setelah itu Atau lalu Pulang ke rumah Pada jam 10 Dan setelah itu Mulai dari jam 12 Saya mempelajari Kaligrafi Jepang Itu rumus yang pertama Kata kerja Bentuk T Lalu rumus yang kedua Yaitu Menyambung beberapa Kata sifat I Rumusnya kita lihat Kalau kata sifat I nya positif Maka I nya Dirubah menjadi kute Kalau dia bentuk negatif Kuna I nya berubah menjadi Kuna kute Kita lihat contohnya yang pertama Kono ramen wa Oishi kute Yasui desu Ramen ini Enak Dan murah Lalu yang kedua Kono machi wa Atsuku na kute Shizuka desu Kota ini Tidak panas Dan tenang Yang ketiga Kyo wa tenki ga yokute Suzushi desu Hari ini Cuacanya bagus Dan sejuk Nah disini Ya bisa diperhatikan Bahwa I Kata sifat I Baik Disini berubah menjadi Yoi Lalu berubah menjadi kute Makanya Yokute Bukan ikute Tetapi yokute Ya Yang harus diperhatikan Kata sifat I Berubah menjadi yokute Ketika menjadi bentuk sambung Sama seperti bentuk negatifnya Yokunai Lalu rumus yang ketiga Yaitu Menyambung beberapa Kata sifat na Atau kata benda Disini Bukan lagi Menyenggunakan Partikel na Atau des Di belakangnya Tetapi Menygunakan Partikel D Ya untuk Menyambungkan Kata sifat na Atau kata benda Ya Bentuk Partikel nanya Atau des Dihilangkan Dirubah menjadi D Kita lihat Contoh yang pertama Jakartawa Nigiaka D Benri Des Disini Nigiaka Kita lihat Nigiaka Artinya ramai Lalu disambungkan Ditambah sifatnya Yang lain Yaitu Benri Praktis Maka menjadi Jakartawa Nikiyakade Benri Des Jakarta Ramai Dan Praktis Lalu yang kedua Anto Sangwa Shinsetsu De Yasashi Des Shinsetsu Disini Kata sifat na Belakangnya Yasashi Kata sifat i Tidak apa-apa Yang penting disini Kata sifat na Yang depannya Disini Belum gunakan Partikel D Shinsetsu De Yasashi Des Rama Dan baik hati Lalu yang ketiga Rufi Sangwa Genki De Atama Ga I Des Disini Genki Artinya Sehat Lalu Atama Ga I Artinya Pintar Berarti Saudara Rufi Bersemangat Dan Pintar Lalu selanjutnya John Sangwa Gakusei De Igi Risu Jing Des Saudara John Adalah Seorang Mahasiswa Dan Merupakan Orang Inggris Itu Rumus yang ketiga Lalu rumus yang keempat Yaitu Tekara Ya kata kerja Bentuk Tek Ditambah Kara Lalu setelah itu Kalimat kedua Fungsinya Fungsi Pola kalimat Tekara Ini Artinya adalah Setelah Setelah Melakukan Suatu Kegiatan Lalu Melakukan Kegiatan Yang lain Kita Lihat Gohang O Tabete Kara Kaisae Ikimas Gohang O Tabemas Artinya Makan Berubah Menjadi Gohang O Tabete Kara Kaisae Ikimas Setelah Makan Pergi Kantor Lalu Nihongo Benkyo Site Kara Nemas Disini Dilihat Nihongo Benkyo Shimas Artinya Belajar Bahasa Jepang Nihongo Benkyo Site Kara Nemas Setelah Belajar Bahasa Jepang Tidur Lalu Setelah Belanja Pulang Berarti Belanja Kaimono Shimas Kaimono Site Kara Uchie Kairimas Yaitu Rumus Yang keempat Kita lanjut Rumus Yang kelima Yaitu Kata Benda Satua Kata Benda Dua Gak Kata Sifat Des Fungsinya Disini Menyatakan Sifat Atau Suatu Orang Atau Benda Secara Spesifik Misalnya Disini Kita Lihat Osaka Wa Tabemono Ga Oishi Des Disini Kita Akan Menyatakan Sifat Benda Berupa Osaka Lalu Apa Sifat Yang Ditampilkan Yang Ditonjolkan Makanannya Osaka Wa Tabemono Ga Bagaimana Makanan Osaka Enak Berarti Osaka Wa Tabemono Ga Oishi Des Lalu Kita Lihat Tobi Disini Akan Dinyatakan Sifat Sifat Adalah Tobi Tobi Sang Wa Apanya Yang Ingin Dinyatakan Sifat Sifat Kami Rambut Kami Ga Bagaimana Sifat Rambut Mijikai Pendek Berarti Mijikai Des Tobi Sang Wa Kami Ga Mijikai Des Lalu Indonesia Wa Hito Ga Shinsetsu Des Indonesia Orang Nya Rama Rama Lalu Nihong Wa Yamaha Oi Des Di Jepang Itu Pegunungannya Ada Banyak Lalu Jakarta Penduduknya Banyak Jakarta Wa Jinko Ga Oi Des Lalu Jakarta Biaya Sewa Apatau Mahal Jakarta Wa Apatau No Yaching Ga Takai Des Rumus Rumus Kelima Kita Lanjut Rumus Yang Kenam Yaitu Doyate Doyate Artinya Dengan Cara Bagaimana Atau Bagaimana Caranya Kita Lihat Disini Bagaimana Cara Menulis Kanji Ini Misal Menulis Kanji Ini Kono Kanji Okakimasu Berubah Menjadi Doyate Kono Kanji Okakimasu Bagaimana Cara Membuka Pintu Ini Doyate Kono Do Ake Mas Lalu Bagaimana Cara Kamu Belajar Bahasa Jepang Anatawa Doyate Nihongo Benkyo Shimastaka Seperti Itu Minasang Ini Rumus Yang Kenam Lalu Rumus Yang Ketujuh Rumus Terakhir Yaitu Dono Plus Kata Benda Dono Disini Fungsinya Seperti Dore Yang Menunjukkan Suatu Pilihan Di Dimana Persyaratannya Adalah Pilihan Yang Ditunjukkan Itu Umumnya Adalah Lebih Dari Dua Atau Lebih Dari Tiga Karena Kalau Dia Dua Menggunakan Dochira Atau Dochi Kita Lihat Dewi Sang Anata No Kutsu Dono Kutsu Desu Dewi Sepatu Kamu Sepatu Yang Mana Disini Bukan Yang Bagaimana Tetapi Yang Mana Oh Itu Sepatu Saya Yang Merah Maka Jawabannya Ano Akai Kutsu Desu Seperti Itu Berarti Ini Pembicara Dan Laun Bicara Itu Membicarakan Tumpukan Sepatu Yang Banyak Dimana Ternyata Sepatu Dari Dewi Sang Adalah Ano Akai Kutsu Desu Sepatu Yang Merah Itu Sambil Menunjuk Seperti Itu Nah Ini Sudah Selesai Pembahasan Mengenai Bab 16 Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Barokatuh